Nah ini kedatangan Pak Rosso ya, donor dari Rosalia Indah Lagi ngecek-ngecek dulu nih, keren banget ya teman-teman Nah ini sepertinya Pak Rosso lagi tertarik ya teman-teman sama unit Laksana Double Decker yang terbaru, Nio Nah itu lagi ke dalam tuh, bersama keluarga ngecek unit Double Decker terbarunya Unit terbarunya dari Laksana nih teman-teman Dengan menggunakan legasi SR3 Nio Double Decker Keren banget sih ini unitnya terbaru Nah untuk bagian depannya seperti ini ya teman-teman Ada, masih ada emboss Laksana untuk di SR3 nya ya teman-teman Dan untuk lampu sennya itu seperti ini Keren banget sih ini, di tengah-tengahnya pun juga ada lampu nih ya teman-teman Keren banget, yuk kita coba lihat sebelahnya Bagian depan bisnya ini seperti ini Kita coba review Nah seperti ini teman-teman untuk menggunakan sasis pulpo Dashboardnya seperti ini Ada dedaunan juga Keren banget sih ini ya Nah ini teman-teman bisa lihat tampak ke depannya nih Di dalam double decker seperti ini Nah kita coba lihat ke dalamnya ya teman-teman Untuk yang paling depan ini belakang pengemudi ada Seat slipper nya ya Diisi dua doang Kita lihat lebih dekat ya teman-teman Ada fasilitas apa aja sih di slipper belakang kemudi ini Ini gak ada layar entertainment Nah ini ada dua buah cup holder Dan di paling sisi kiri atas ini ada lampu tidur ya teman-teman Kita coba nyalain Nah seperti ini Warnanya oranye ya teman-teman Bukan lampu baca yang biasanya warna putih Yuk teman-teman kita review belakang slipper deck bawah Nah untuk bagian deck bawah ini Eksekutif ya teman-teman Seatnya ini konfigurasinya dua-dua Ada delapan seat aja nih teman-teman Yuk kita coba duduk nih di bagian sini Nah seperti ini rasanya duduk di deck bawah Ada layar entertainment Besar sekali ya ini teman-teman Ada speaker dan ada dedaunan Untuk penghias pemanis ruangan Kemudian di si bagian bawah ini ada Legrest Dan depannya ini ada footrest nya teman-teman Wah mantep banget sih ini rasanya Yuk kita coba Nah agak susah nih Udah lah biarin aja lah Kita cobain aja pakai legrest nya Nah ini dua buah layar entertainment ya teman-teman Nah bagian sana itu ada logonya Yuk kita lanjut ke deck atas Sebelum ke deck atas kita lihat dulu nih Di bagian depan pintu masuk penumpang Nah sebelah sisi kiri saya ini ada mini pantry ya teman-teman Ada dispenser air dingin air hangat ya teman-teman Buatnya dukopi teh sepuasnya Dan sebelah depan saya ini ada toilet nya Digunakan hanya saat bus berjalan Wangi banget nih Wangi-wangi bus baru Baru rilis ya dari karuseri Ada cermin juga Nah seperti ini ya teman-teman Toilet dari bus double decker Yuk kita review ke bagian atasnya nih teman-teman Kita naik tangga dulu Agak ngantri ya karena rame nih Banyak peminatnya yang ngeliat bus double decker ini Ini ada tempat buat smoking room nya ya Kita coba ke deck depan ya Paling atas ke depannya Wih asik Asik banget sih ini Yakin Kita duduk coba di depan Ini di atasnya ada layar TV ya Tapi gak diturunin Nah ini penampakan di depan ya teman-teman Asli luas banget Ada footrest nya juga nih Footrest sama legrest nya Yakin Kita coba dulu Nah begini teman-teman Jaraknya tuh masih luas banget loh Dan untuk ngeliat ke depannya tuh asli Enak banget Tadi aja pak Rosso Owner S Rosela Indah Lagi Nge-review unit ini juga ya Ngeliat-ngeliat Yuk kita lanjut lagi ke belakangnya Unit ini triple double decker ya teman-teman Nah itu ada pak Rosso Owner Rosin Lagi review Lagi ngeliat-ngeliat unit Bus double decker terbaru Untuk Oh ini untuk kompartemen penyimpanannya Seperti ini ya teman-teman Tertutup Nah ini ada Ini hanya Buat nge-charge Keren Nah ini pak Rosso lagi nyobain Naik ke atas Kita coba duduk di tengah Ngerasa yang duduk di tengah nih teman-teman Asli Enak banget loh Untuk Yang di deck atas Ini Lover AC nya Sama ya teman-teman Ada port USB Buat teman-teman mau nge-charge Ini ada type C juga ya Ini type C Yuk lanjut kita Ke belakang Oh iya teman-teman Sampai lupa Ini untuk Di setiap seat nya itu Ada Buat cup Ini buat naruh air minum ya teman-teman Dan naruh barang bawaan disini Foot rest Slick rest Dan ada ini Buat Safety belt nya ya Nah kita coba ke bagian belakang ya teman-teman Nah ini Yang dibilang triple double decker Di belakangnya itu ada slipper nya ada Empat ya Nah seperti ini teman-teman Kita coba duduk di Paling atas ya Nah ini caranya nih Buat kaki nih Kita coba naik Tinggi banget loh Nah ini yang bawahnya nih slipper nya Seperti ini Pacanya masih terlihat Agak luas ya teman-teman Kalau yang di atas itu agak kecil Nah ini untuk penomorannya ada Satu Keduanya di bawah Tiga Empat Terus Lima Enem Tujuh Tujuh Dan delapan nih Nah ini kita duduk di Slipper Double decker nya ya teman-teman Dan kalau yang di atas itu jadi Triple decker Kita coba duduk ya Nah seperti ini teman-teman Rasanya Nah itu ada Mas Buwo Ini dari Jogja Ini lampu Tidur Dan sebelah sini ada Buat port Untuk Nge-charge HP ya Ada Type-C juga Port USB Ada Hiasan-hiasan yang bikin enak Dilihat nih Nah untuk double decker SR3 Neo Kita selesai dulu review Kita lanjut selanjutnya Sub indo by broth3rmax